Chris Dayanti dapat ratusan juta rupiah aja di anggota DPR. Dapur berita artis terkini. Anggota DPR dari fraksi PDIP Chris Dayanti atau KD mengungkap dirinya mendapat penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan semenjak duduk sebagai wakil rakyat. KD mengaku mendapat gaji sebanyak dua kali dalam waktu berbeda setiap bulan dengan total 75 juta rupiah. Hal tersebut diungkap KD dalam sebuah wawancara bersama politikus Partai Nasdem Akbar Faisal yang diunggah di Youtube Akbar Faisal Uncensored. Setiap tanggal 1, 16 juta ya, lalu tanggal 5, 59 juta rupiah, ujar KD dikutip dari cnnindonesia.com pada selasa 14 September 2021. Akbar yang merupakan anggota DPR periode 2014-2019 menimpali pengakuan KD tersebut. Ia berkata bahwa nominal 16 juta rupiah merupakan gaji pokok. Sementara 59 juta rupiah adalah tunjangan anggota dewan, jadi 16 juta rupiah itu gaji pokok. 59 juta rupiah itu tunjangan-tunjangan komunikasi segala macam, kata Akbar. Mantan istri Anang Hermansyah itu mengaku juga memperoleh sejumlah pendapatan di luar gaji dan tunjangan. Pertama, ia adalah dana aspirasi sebesar 450 juta rupiah. Menurutnya, dana aspirasi tersebut diberikan sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita. Namanya juga uang negara, dana aspirasi itu kita setiap risis. 457 juta rupiah 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi. Artinya di setiap 20 titik di setiap kehadiran kita, ujar Chris Dayanti. Chris Dayanti menyebut dirinya juga mendapat dana kunjungan daerah pemilihan atau kundapil. Menurutnya, nominal dana kundapil sebesar 140 juta rupiah dan turun sebanyak 8 kali dalam 1 tahun. Kundapil saiki kita 140 juta rupiah, 8 kali dalam setahun, kata istri Raul Lemos tersebut. KD untuk pertama kalinya menjadi anggota DPR setelah mendulang suara terbanyak di Dapil Malang Raya pada pemilu 2019. KD berhasil melampaui perolehan suara celak pertahanan seperti Ahmad Basara, Andreas Edy Susetyo, Latifah Sohib, Krishna Dewanata Prokas, Ridwan Hisjam, Totok Daryanto, dan Nur Hayati Ali Asegaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!